Berkata Al-Imam Ghazali radiyallahu Beliau mengatakan Di antara tugas pengajar Kalau kita nih pengajar ceramah ya Pengajar muallim Di antara tugas yang nomor kedelapan Bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain Ya pengajar Penceramah Ya khotib Ayyakunal muallimu amilan bi ilmih Hendaknya orang yang mengajarkan itu Dia mengamalkan atas il Ilmunya Jangan pandai saja berbicara Tapi tidak pandai beramal Hendaknya mengamalkan ilmunya Nita kabatur tawadho Urang helah Nunitah na kudutawadho Nita kabatur kudutawadho Ariman eh nagumade He serik diturutku batur Nita batur bagerte Urang nah herah Nunitah na panghelana Supaya bah Bagel Lain ulah Nita batur bagerte Kudu Nita batur Hadeteku Kudu Ngan memeh batur Usahakan Urang nah helah Ya Urang nah helah Sing bager Tapi itu Nggak daguan urang bager Nita teh Aku Nama Nita Deku Tata Nita Kana hari Acan bager Hati Wira Hari Nita Ini ayat Ayat Kewajiban Tetap Ada kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mun Kan Fala Yukadhibu Kawlahu Fi'aluhu Maka Jangan Mendustakan Atas ucapannya Si mu'alim Apa Fi'aluhu Pekerjaannya Ya Jangan sampai Pekerjaannya Ini Kelakuan Si alim Si mu'alim Ini Ya Mendustakan Atas Ucapannya Karena Seperti itu Tugas Pengajar itu Seperti itu Li'annal ilma Yudraku Bilbasair Wal'amala Yudraku Bilabsar Karena Sesungguhnya Ilmu Bisa Didapatkan Bilbasair Dengan Penglihatan Penglihatan Hati Wal'amalu Sedangkan Amal Perbuatan Yudraku Didapatkan Didapati Bilabsar Dengan Penglihatan Penglihatan Zahir Itunya Lamun Ayana Jalma Anu Ngawruk Nita Kabatur Rajin Manena Pangherana Rajin Pasti Katari Nudititah Nita Kabatur Rajin Tidak Nuditah 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 Nah Gitu Jadi Tidak Ada Buahnya Tidak Berhasil Da'wahnya Ya Tidak Berhasil Da'wahnya Mengajak Kebaikannya Tidak Berhasil Kenapa Karena Dia Tidak Menjadi Contoh Tidak Memberi Contoh Kepada Orang Yang Dia Da'wah Sedangkan Ilmu Bisa Didapatkan Dengan Penglihatan Hati Dan Ama Bisa Didapatkan Dengan Penglihatan Zahir Sedangkan Orang-orang Yang Mempunyai Penglihatan Zahir Lebih Banyak Daripada Orang-orang Yang Mempunyai Penglihatan Hati Artinya Orang-orang Yang Penglihatan Zahir Melihat Itu Lebih Banyak Daripada Orang Yang Penglihatan Batin Tidak Melihat Jadi Loh Baka Nuh Benta Soca Zahir Tiba Nuh Benta Soca Batina Itu Dimana Jelma Benta Soca Hatina Bakal Nga Hasil Kenel Helmu Nuh Mangfaat Sedangkan Manusat Lalo Bana Nubar Ntate Soca Zahir Na Tibatan Soca Batina Faizah Khalafal Amala Al-ilmu Muni Ar-Rushdu Wa Iza Khalafal Maka Apabila Telah Menyalahi Al-amal Akan Amalnya Apa Al-ilmu Pengetahuannya Ternyata Ucapannya Ini Tidak Sesuai Dengan Prakteknya Kepada Orang Lain Kalian Jangan Menipu Ini Bertolak Belakang Ucapan Dengan Pekerjaannya Maka Terhalanglah Kebenaran Petunjuk Tidak Berjalan Ya Tidak Dilaksanakan Gitu Ini tugas Orang-orang Yang ber Ilmu Para Mu'alim Mu'alim Hati-hati Ya Hati-hati Kita nih Para Mu'alim Yang suka Ngajar Ya Usahakan Maksimalkan Kita menjadi Contoh Suri Tauladan Yang baik Untuk Orang-orang Yang kita Ajar Ajarkan Tidak